Kita kembali lagi di perkulian mekanika fluida dasar setelah di dua pertemuan terakhir kita membahas aliran internal yang bersifat kaminar dan turbulent kali ini kita masuk ke aplikasi aliran internal itu sendiri yaitu aliran di dalam pipa nah, seperti yang sudah disampaikan di awal pertemuan tentang internal flow aliran internal itu bisa dibagi bagi macam-macam ya kalau alirannya bersifat liquid maka kita gunakan pipa sebagai medium alirnya atau juga di udara kita bisa gunakan ducting yang berbentuk konduit persegi atau square bentuk resectionnya intinya sekarang kita fokus ke aliran yang berbentuk pipa ya, aplikasi piping system ini banyak kita ketemukan di kehidupan sehari-hari dari aplikasi bidang ke teknikan misalnya dari pabrik, dari kilang minyak bahkan usaha air bersih seperti KDAM juga menggunakan sistem perpipaan untuk distribusi ke konsumennya nah, manfaat dari penggunaan pipa ini adalah untuk menjaga perbedaan tekanan dengan lingkungan sekitarnya sehingga ada tekanan yang dijaga dari sisi hisap dan sisi buangnya misalnya salah satu contoh lain penggunaan pipa yang jarang penting diterima adalah transmisi tenaga untuk ke free day yang bertekanan tinggi misalnya steam dengan tekanan tinggi itu dipindahkan dari satu titik ke titik lain misalnya, misalnya di aplikasi pembangkit bumi atau pembangkit listrik tenaga panas bumi dimana steam dari perut bumi itu digunakan untuk memutar to win misalnya itu diambil dan digunakan bagian sistem yang khusus tentunya untuk menjaga tekanannya agar tidak terlalu jatuh atau pressure drop itu terlalu tinggi bergantung dari jenis aplikasinya penggunaannya di bidang apa aliran di dalam pipa itu tekanannya bisa saja di atas atau di bawah tekanan atmosfer misalnya ketika kita untuk sistem penggerak steam turbo misalnya piping sistemnya pastikan tekanannya di atas atmosfer atau yang mungkin di bawah tekanan atmosfer dimana pada fase tertentu dia harus jaga tetap dalam fase liquid yang paling penting itu adalah memastikan si fluida yang bergerak di dalam pipa itu tidak melewati tekanan wapnya jika dia melewati tekanan wapnya maka akan menjadi perubahan fase di aliran yang sebenarnya kita tidak ingin ada perubahan fase kecuali dari awal kita ingin dia mengadar dalam bentuk vapor misalnya itu beda kasus nah yang penting juga ketika fluida dibuang ke atmosfer atau dilepas ke atmosfer misalnya di waduk gitu ya dari satu reservoir atau bak penampungan dipindahkan ke waduk di ujung pipa ya waduk-waduk itu misalnya itu kan tekanannya sama dengan environment ambient itu dipastikan ketika keluar tekanannya juga harus sama dengan tekanan atmosfer sehingga tidak ada gradient tekanan di ujungnya misalnya begitu juga ketika fluida diambil di sisi hisapnya atau suction side-nya pastikan tekanannya sama dengan jika lingkungannya lingkungan ambient biasa ya udara terbuka pastikan tekanan hisapnya juga tekanan atmosfer nah ketika fluida melewati satu pipa yang punya cross-section yang konstan nah itu average velocity-nya itu akan konstan jika dia sudah steady state ya jadi dia akan konstan di sepanjang jika conceptionsnya identical atau konstan nah yang akan terjadi adalah static pressure-nya akan mengalami penurunan sepanjang aliran karena fluida ini akan kehilangan energi akibat gesekan yang terjadi antara fluida dan pipa satu persamaan yang sering digunakan untuk menghitung kerugian akibat gesekan antara fluida dan pipa adalah persamaan Darcy Weisbach nah detail persamaan ini akan ada di slide berikutnya ya asumsikan kita punya pressure force yang membutuhkan delta P dibagi dengan luasan misalnya lalu kita juga punya frictional force CD adalah koefisien friksinya gerak koefisien misalnya dikali setengah intensitas kuadrat kesempatan dan luas selimutnya PDL karena dia bersinggungan hanya dengan permukaan pipanya saja kalau ini karena cross sectionsnya PD square jadi karena peningkatannya asumsikan mereka equal lalu dihubungkan sisi kanan sisi kiri sehingga head loss karena gesekan dan tekanan itu kita bisa gunakan persamaan ini untuk 8 dikali F dikali panjang pipa dikali volume flow rate dibagi I kuadrat dikali gravitasi dikali angkat 5 dari si diameter pipanya atau yang bentuk simpelnya friction factor panjang pipa kuadrat kecepatan diameter dan 2 kali gravitasi friction factor secara umum bisa dicari untuk aliran laminar dia adalah 64 dibagi dengan Reynolds ini sama dengan bab aliran laminar sebelumnya dan untuk aliran turbulent dia adalah 0,36 dibagi Reynolds angkat 14 ini limitnya adalah bilangan Reynolds antara 4.000 sampai dengan 100.000 jadi dia valid untuk gunakan friction factor ini selain menggunakan persamaan empiris untuk mencari nilai friction factor kita juga bisa menggunakan Moody chart atau Moody diagram nah di Moody diagram ini kita bisa melihat adalah fungsi di sungguh Y itu adalah friction factor dan bilangan Reynolds di sungguh X jadi dia ranging dari bilangan Reynolds 0 sampai dengan 10 juta disini di sungguh Y lainnya ini adalah relative roughness jadi dia adalah rasio antara roughness terhadap diameter pipa ceritanya kalau kita lihat smooth fall roughnessnya relative roughnessnya tidak setinggi atau tidak sebesar dengan pipa yang kasar kalau dilihat dari persamaan ini sebetulnya garis-garis ini itu adalah fungsi dari minus 2 clock dikali relative roughness dibagi 3,7 ditambah 2,51 bilangan Reynolds dibagi Reynolds bilangan Reynoldsnya dan friction factornya ini adalah color block equation sebenarnya kita bisa lihat disini untuk smooth fall ada disini disini untuk laminar flow juga kita bisa lihat hubungannya linear antara friction factor dan bilangan Reynoldsnya jadi kita masuk haliran transisi dan masuk haliran turbulent kita sudah mulai melihat hubungannya sudah tidak linear lagi di awal tadi sudah dijelaskan bahwa fluida akan mengalami penurunan tekanan statik selama mengadu dalam pipa ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan kehilangan atau losses ini dalam pipa secara galis umum dibagi dua minor losses rugi-rugi minor dan major losses atau rugi-rugi major nah beberapa hal yang membuat terjadinya friksi itu antar lain adalah perubahan cross section misalnya yang mendadak seperti ini ini enlargement atau de contraction yang menyempit misalnya ini perubahan cross section lalu misalnya ada belokan pipa dibuat terbelok lalu misalnya ada efek entrance efek keluar dan apabila dalam pipa ada cut-up path nah ini misalnya terjadi sudden enlargement atau perubahan cross section yang membesar tiba-tiba nah kita bisa approach ini dengan bersamaan continuity sebetulnya dimana P1 saat masuk kondisinya di entrance dan di exit misalnya kita lihat disini ada perubahan area jadi kita bisa memanfaatkan bersamaan continuity dan integral dari bersamaan momentum untuk mendapatkan pressure drop atau head lossnya untuk status sudden enlargement ini dari continuity equations kita bisa tahu bahwa flow rate itu constant mass flow rate itu constant atau volume flow rate itu constant jika fluidanya sama dan terjadi perubahan area yang akan menyesuaikan adalah kecepatannya begitu juga dengan momentumnya akan constant dengan densitas dikali flow rate dikali dengan kecepatannya nah jika kita combine bersamaan di atas maka kita akan bisa dapatkan bersamaan Bernoulli nya disini head loss dari bersamaan Bernoulli itu merupakan fungsi dari jatuh tekan dibagi dengan delta P dibagi dengan roll dikali gravitasi dan kuadrat jadi perbedaan tekanan dibagi 2 kali gravitasi head lossnya untuk perubahan di dalam pipa misalnya itu merupakan loss coefficient dikali dengan 2 kuadrat dibagi dengan 2 K loss coefficient ini berbeda-beda case nya untuk jenis geometri dan sudah ada plot grafiknya yang bisa kita lihat misalkan untuk case dimana ini sudden enlargement dimana perubahan cross section menjadi membesar kita disini bisa gunakan rasio dari perubahan cross section area nya lalu kita bisa dapatkan nilai loss coefficient nya sehingga kita bisa hitung head loss nya nah KL disini membuatkan fungsi kwadrat atau kolinomial untuk case lain misalnya jika perubahannya berbentuk diffuser ada sudut yang terbentuk seperti divergent nozzle misalnya kita bisa lihat ini fungsinya kalau tadi adalah fungsi rasio antara cross section disini fungsinya adalah fungsi sudut yang dihentuk nilai KL nya ada disini kita bisa lihat jika sudut 90 derajat maka nilai loss coefficient nya itu sekitar 1,2 tapi perlu diingat disini ini adalah bukan nilai KL saja tapi ini KL dibagi dengan 1 dikurang rasio cross section kwadrat jadi nanti mesti dibagi untuk dapat nilai KL yang pastinya jadi ini bukan nilai KL langsung kalau disini jika di case pertama tadi cross section yang melebar ini adalah case untuk cross section yang menyempit kita bisa lihat disini KL nya akan turun seiring dengan rasio yang semakin besar kalau rasionya sama ya gak ada KL kan berarti logikanya disana jadi kalau cross section sudah berubah maka nilainya akan 1 head loss nya jadi hanya fungsi kwadrat kecepatan dibagi dengan 2 kali gravitasi jadi tidak ada yang mengalih karena perubahan penampuan jika sebelumnya kita sudah membahas efek perubahan cross section pada aliran di dalam pifat disini juga kita bisa melihat efek dari jenis entrance nya apabila entrance nya berbentuk sharp edge atau untuk siklus seperti ini fluida yang masuk itu cenderung akan mengakibatkan adanya separasi aliran di bagian dinding dindingnya sehingga flow profile nya yang harusnya ada fluida yang untuk kalian parabolik pada satu titik tapi disini malah akan ada sirkulasi jika kita lihat tekanan masuk misalnya p1 ini p atmosphere efek disini x2 misalnya titiknya disini kita pergilis lurus akan terjadi penurunan tekanan di titik ini hingga nanti tekanannya jadi normal lagi ada di titik nah disini ada dua bagian actual itu terjadi karena adanya efek dari sirkulasi disini makanya kita punya loss coefficient akibat entrance fungsi utamanya yang ideal itu kan energi kinetik itu rho v kuadrat dibagi dua nah tapi karena adanya efek entrance ini makanya kita harus kalikan dengan loss coefficient loss coefficient untuk berbagai macam unit centers misalnya ada yang modelnya agak sedikit masuk ke dalam pipa atau ada yang sharp edge seperti ini berbentuk siku dan ada yang sedikit agak berjari-jari dan ini yang sangat melengkung misalnya di bagian yang sangat melengkung ini loss coefficient paling kecil karena tidak ada mengakibatkan sangat minim atau hampir tidak ada resirkulasi atau sirkulasi aliran di bagian dinding jika dibikin dalam grafik bergantung dari rasio dari jari-jari bandnya dengan diameter nah itu kita bisa lihat untuk yang rasionya 0 atau dia tidak berjari-jari sama sekali alias bentuk siku KL nya loss coefficient itu yang paling tinggi atau 0,5 pada sisi exit apabila fluida itu dibiarkan diam saja atau ditampung dibug gitu ya pipa terus langsung dibug besar gitu loss coefficient rata-rata akan jadi 1 itu rule of thumb jika fluida dibiarkan diam atau ada semacam reservoir dia akan bermilai 1 ada juga kasus dimana pipa akan mengalami pemengkokan misalnya karena adanya belokan lalu pipa akan dibengkokkan kita sudah tahu aliran yang fluida flop akan membentuk aliran yang berbentuk parabolik tapi ketika di bagian membengkok yang tadinya berbentuk parabolik maka kecepatan itu akan maksimum di sisi terluarnya sementara akan minimum di sisi terdalamnya lalu akan ada sedikit edis atau circulation atau separation di sini plus separation nah di sini titik low pressure sehingga kecepatan juga minimum di sini dan titik high pressure ada di atas sini terjadi stagnasi di sini ada stagnation pointnya lalu ketika belokan ditinggalkan velocity profile akan mulai berubah lagi hingga nanti akan membentuk profile yang berbentuk parabolik lagi misalnya ceritanya jadi begitu jadi entrance belokan terjadi perubahan tekanan delta tekanan di antara cross-section satu sisi tekanan rendah satu sisi tekanan tinggi sehingga mengakibatkan terbentuknya edis di sini yang diawali dengan separasi aliran nah loss coefficient akibat adanya belokan itu kita bisa lihat di sini jika dia berbentuk sharp edge seperti ini dan tidak ada gangguan di tengahnya maka kita akan punya nilai loss coefficient sebesar 1,1 jadi 10% lebih tinggi daripada kinetic energy misalnya kita bisa lihat di sini ada separasi aliran dimana ada aliran yang membalik ada flow separations dan recirculations di sini yang seharusnya di sini kita bisa lihat kalau normalnya kan berbentuk parabolik seperti ini tapi di sini karena adanya belokan dan sudutnya yang tajam akan ada bagian dari aliran yang membalik dan membuat recirculasi di sini nah satu hal satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengatasi recirculasi ini adalah menggunakan yang namanya guide fence atau pengarah sehingga fluida itu tidak menghindari bagian yang bersiku seperti ini jadi kecepatan paraboliknya bentuk parabolik kecepatannya bisa kita jaga di sini kita bisa lihat loss coefficients untuk belokan pipa berbelok dimana dia adalah fungsi dari loss coefficients ini adalah rasio dari jari-jari terhadap diameter pipanya diameter konstan jari-jarinya ini berbentuk pada lintasan kita bisa lihat dan untuk masing-masing garis ini adalah relative roughness tidak bergantung pada kekasaran permukaan pipanya sendiri jika nilai kekasaran permukaannya 0.01 relatif roughness 0.01 kita gunakan kurva ini untuk mencari loss coefficients losses juga bisa disebabkan oleh adanya katuk yang diinstal di dalam sistem peripuan atau keran jika ada keran maka ada gesekan tambahan antara fluida dan keran tersebut kita bisa lihat disini macam-macam modul instalasi keran ada yang straight ada yang membentuk sudut ini efeknya juga berbeda untuk nilai loss coefficient nya nilai loss coefficient untuk komponen yang ada di sistem perpipaan misalnya elbow yang berbelok tadi lalu ada u-turn gini band lalu ada tease atau percabangan ini nilainya sudah ada secara empirik di record anda tinggal misalnya untuk valve tadi ya bergantung jenis valve nya ketika di setengah terbuka setengah tertutup misalnya nilai KL nya loss coefficient berbeda untuk detail ini ada di buku Manson anda bisa lihat jadi ketika anda lakukan perhitungan bergantung case yang diberikan anda bisa refer ke nilai-nilai yang tercantum di sini losses juga sering di berikan dalam bentuk equivalent length sebetulnya jadi losses karena ada fittings transisi misalnya lalu ada band atau belokan elbow tadi kita sering gunakan loss coefficients dan loss coefficients ini sering digunakan dalam bentuk equivalent length disini kita sebutnya jadi equivalent length ini misalnya dari fittings dan elbow tadi misalnya dia punya physical length nya sendiri jadi ketika panjang total pipa itu akhirnya bisa kita tambahkan jadi tidak hanya panjang dari ujung ke ujung tapi misalnya ada berapa elbow ada berapa valve nah itu kita bisa tambahkan equivalent length jadi total panjang pipanya itu secara fisik tidak bertambah tetap misalnya pipa 100 meter tapi misalnya di tengah-tengah kita tambahkan ada beberapa check valve nah check valve ini kan tidak mengganggu panjang total pipa tapi dengan ekipa dan plank kita bisa tahu secara karena losses yang ditimbulkan jadi dia punya pipa yang seharusnya panjang 100 meter dengan jumlah valve yang ditambahkan misalnya jadi tambah panjangnya jadi 101 walaupun secara fisik dia hanya 100 meter nah lalu kita masuk ke sistem perpipaan ada pipa bisa diset secara seris dan paralel yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa terapkan hukum continuity disini persamaan continuity dimana mass is conserved kan jadi kita bisa tahu flow rate itu konstan yang berubah hanya cross section jadi kita bisa setarakan flow rate-nya dimanapun disini nah loss-nya juga loss total jadi loss di section 1 section 2 section 3 itu ada loss total yang nilainya equal dengan loss di A dan di B misalnya itu untuk pipa yang diset secara seris begitu juga untuk pipa yang diset secara paralel nah ini kan menjadi mirip rangkaian listrik sebetulnya antara seris dan paralel nah kalau dia paralel flow rate-nya dibagi secara rata begitu juga dengan loss-nya jadi equal loss di bagian 1, 2, dan 3 itu sama dengan loss yang dialami oleh si entrance-nya misalnya bagaimana jika kita punya sistem perpipaan yang bercabang dan digunakan untuk memindahkan fluida dari satu reservoir ke reservoir lainnya tetap yang digunakan adalah persamaan kontinuitas lagi kita bisa lihat disini key yang dari sini itu equal dengan key yang dibagi ke section 2 dan section 3 kita bisa gunakan persamaan Bernoulli untuk meriksa korelasi antara reservoir A dan B ini ada delta P disini jatuh tekan dibagi dengan gamma lalu ada tekan kecepatan di A kecepatan di B elevasi di A dan elevasi di B serta loss di titik 1 dan 2 disini plus kita juga punya untuk loss di titik 1 dan terhadap line ketiga jadi kita combine dua persamaan ini kita bisa tahu bahwa height loss untuk 2 dan 3 itu identik jika kita punya 3 reservoir yang terhubung seperti ini case nya bisa berbeda kita bisa asumsikan key 1 itu equal dibagi jadi key 2 plus key 3 atau kita bisa asumsikan key 3 itu adalah penjumlahan key 1 dan key 3 bergantung dari arah alirannya sebetulnya jadi yang penting disini adalah flow directions nya jadi kita harus tentukan arah alirannya dulu sebelum melakukan analisa kita mau ambil yang opsi pertama atau opsi kedua nah yang perlu kita ingat mau serumit apapun nanti sistem pertipaannya kita harus ingat bahwa persamaan continuity itu kita harus tahu bahwa net flow rate nya akan 0 jadi ya in harus equal out lah kita harus ikutin nih panah-panah yang arahnya masuk dan arah keluar ketika disum akan jumlah 0 lalu juga pressure difference nya juga harus 0 yang 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 lalu Terima kasih.